Berdasarkan data dari Terminal Alamparajo Jambi, di hari kedua lebaran yaitu Sabtu lalu, untuk kedatangan hanya ada 2 bus dari Padang dengan jumlah penumpang 7 orang. Sementara untuk keberangkatan, ada 24 bus dengan jumlah 449 penumpang. Hari lebaran pertama jumlah bus lebih meningkat, yaitu kedatangan 2 bus dengan jumlah penumpang 17 orang. Dan keberangkatan ada 17 bus dengan 421. Namun pada hari ketiga lebaran Idul Fitri, Terminal Alamparajo masih terpantau sepi. Arus balik diprediksi akan terjadi pada H plus 5 lebaran, yaitu tanggal 20 Juni. Mengingat tanggal 21 Juni, para ASN kembali masuk kerja.